Gak tentu dianggap Tahun ini 2024 Yoi! Ekot-ekot saya akan belajar khusus di anda Saap Memperas, storytelling ini kasih masuk Saap Ekot gimana? Aman, gimana ekotnya? Kau tinggal Ada yang materi yang setelah sekarang pas kita nonton tuh kayak Aduh, apaan sih? Aduh, kenapa sih saya bisa? Ada blibet-blibet yang kalo sekarang ditonton lucu sekali Lucu sekali Saya bilang telur dadar, saya bilang dar-dar Iya Berkumpul, bercanda, membawa cerita Di titik kumpul sedih jadi bahagia Aduh, jangan ajak dukul Tabar, ribut, capek, aduh ribut semua Untuk ayah tercinta Aduh, aku ingin bernyanyi Aduh, aku ingin bernyanyi Walau air mata di pipiku Aduh, aku ingin bernyanyi Aduh, ayah Aduh, ayah Dengarkanlah Aduh, aku ingin berjumpa jumpa walau hanya dalam mimpi wala pertanyaan saya nih kalau kita bermimpi ketemu ayah kita kemudian kita menangis apakah itu termasuk dalam mimpi basah Ustadz bagaimana Ustadz saya bukan Ustadz kalau ini semenjak kemarin kita gap kau satu kamar dengan mamat kita agak aneh tidak usah bawa mimpi basah apakah itu masuk dalam kategori mimpi basah karena menangisnya basah iya kita menangis tapi itu bukan mimpi basah itu mimpi linang mimpi linang berlinang kalau kita mimpi mandi hujan dengan Pak RT ya Apakah itu termasuk mimpi basah itu mimpi betek di matamu masih tersimpan selaksa peristiwa tempatan dan tempatan terpaham di kanimu ini bagian paling tidak enaknya ini karena saya sudah merasakan Sampai jumpa tempat berlinang tahu terpaham di kanimu dan besok terpaham di kanimu menangis dan Bapak yang semakin saran, kamu tetap setia Oke cukup sudah, kemarin produser memarah, tayangan tanggal 1, Dolar Merah Kenapa? Lagu terlalu masuk Bernyanyi semua terlalu masuk gara-gara Adrian Mattheis, Dolar Merah, tirara huangnya Serius, kenapa tidak foto? Panjang Kenapa tidak foto sih? Bagus sekali soalnya, ya sudah lah Karena itu juga spesial gitu Oh, gila Tapi Ruki tuh, Ruki tuh satu episode Banyak itu, satu episode Berasa, berasa, tidak apa-apa Cuma tadi Nisa, karena lagu yang tadi tuh tentang ayah, ini lagu juga tentang ayah jadi tidak apa-apa Aman, bagi yang tadi kan tiba-tiba jadi bisa dipotong Iya, aman, tidak Siapa suara mirip sekali lagi dengan Ebit Wah, tiba-tiba mengaku Ebit siapa? Gede Saya kira Ebit GAC Bukan GAC Hari kawan semua Ayo kita Buka Tidak Tidak Waktu kita paksa tawa dia juga ada Stand up fast, Cantika nonton Stand up fast ya Luar biasa Cantika adalah the best Eh kapan-kapan kalau Cantika mau main kesini kita stand up sekalian Dek Istri kedua Tanang betul Ku menunggu dirimu Yang mana itu Ada penyanyi Idol Bapak Bapak Salma Seru sekali dulu Suci ya Suci Baik, kalian semua Suci Bagaimana teman-teman, itu bridging yang sangat halus sekali Kenapa tiba-tiba dilihat? Boleh tidak kalau bridging bagus, udah bagus aja Tidak mau bisa dikasih tau Dia mulai bagus sekali ya Tidak, kalian mulai Cuma pelan-pelan aja bagus sekali Tidak, sumpah bang Saya aja mau masuk ke Eh kalian satu season ya Saya mau lanjut Hivzi, Bang Pres sama dia Ganti tema aja lah Tidak, tiba-tiba lepas orang Tapi ini menjadi pertanyaan untuk saya Apa? Tidak ada Tidak ada Tidak ada Eh, kok jangan tarik Dia pun janggut Kok macam Nabi Musa ke Nabi Harun aja Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Iyik bangun Eh, ini kan tahun 2024 Yoi! 2020 Saya pukul dia sumpah Bangun, kita pukul dia Sudah episode ini pukul banget Sudah saya sudah melengbosan Tidak ada Kayak bodek anjing di mobil Dhabi kemarin waktu Black Camping itu yang dia egg out Oh Dhabi Adap Sepatu Roda Sepatu Roda Dhabi Adap Lucu banget Lucu sekali Lucu sekali Cocok Bagi lompat itu Jarang melihat dia, jarang melihat dia egg out Tiba-tiba Abdul Razer jadi komika egg Satu beat itu aja langsung ngos-ngosan dan saya berpikir kayak Ini Rin sama Pras kayak gimana ya? Satu jam egg out begitu Banyak kok egg out itu yang batu Iya tapi itu masih di tempat-tempat saja Yang terakhir Oh iya Memang saya gila abri juga tol Eh tapi yang saya mau bicara tadi ini Tahun 2023 kemarin kan tidak ada kompetisi ya stand up komedia? Ada gak sih? Oh Suci, Suci X1 Suci ya Suci X1 ada dong? Tidak ada Suci 11 kan? Iya Tidak ada, itu yang kemarin rencana ada audisi di park park Sudah ngobrol apa-apa tapi ternyata hampir sekarang kan belum jalan Tidak jadi ada Siapa? Ali itu Suci apa? Ali Suci 10 Suci X Oh Suci X Ali Suci 9 Suci 1 X kan? 1 X Suci X Suci 10 Jerry itu Jerry juara satunya Siapa Yono Bakri? Yono Bakri Oh iya Yono Yono Bakri Itu terakhir tuh Juara 2 nya Gautama 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 Dia bilang balik kartu Selamat balik kartu ini Selamat balik kartu ini Sarbini Sarbini Maksud saya Sarbini Dia berlipin Dia berlipin Jadi mama Pak pahak Lucu sekali Dia mau bilang pohon pak Jadi mama maka ma.. 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 ma... ah... dia ada emosin dengan lidah sendiri pokoknya kalo tindas salah tuh kalimat tuh mama mama mau bikin iya, mama mama mau bikin jadi ma ketemu 3 kali tuh nah itu baka bikin mama mau.. jadi dia bikin mama mau.. ahhh.. pukul, ada keluaran pukul pertama salah dia usah, masih salah, dia waaah berarti ya orang-orang timur ini sakit-sakit terus terakhir kan pas lesa ya kan pokoknya apa begitu tapi tipis terus sakit kan tiba-tiba logatnya beda marah-marah logat beda orang timur sangat identik dengan storytelling kan tapi kan dia bukan dengan rule of three one liner gitu tumor itu ada tiga tumor ganas tumor jinak dan tumor leste tidak pecah pecah tapi kayak langsung storytelling aja adik cepat storytelling masyarakat ketika melihat muka timur storytelling cepatlah bercerita mereka menunggu cerita jangan tambah-tambah mana mob tapi ada suci gak sih tahun ini David tuh suci berapa sabar David belum masuk suci eh preso-preso itu ya ya kayaknya dia tuh silver mau ke golden kayaknya atau golden terus tidak ditelepon atau bagaimana saya juga kurang tahu dah oke tapi ini saya berharap sekali suci atau suca suca juga ini sudah lama kita dengarkan saya tuh kemarin dihubungi saya kemarin dihubungi sama mas parno eh bukan mas parno ada orang kompas lah cuma mas parno itu nge-tweet bahwa kita akan mencari pokoknya setelah mereka telepon mas parno nge-tweet kita akan mencari langsung ke kotanya mamat al-kathiri the next mamat al-kathiri gitu-gitulah nah itu orang kompas juga ngomong saya audisinya di vakfak tapi karena ini tidak ada komunitas mereka mau bikin panjang sedikit panjang di vakfak jadi kayak dari kelas nah itu udah di setting tuh kenapa di khususkan sekali vakfak tidak tahu saya tidak tahu saya cuma dapat infonya begitu isu oke iya iya lanjut 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 ya tidak apa-apa lanjut 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 karena kan mereka kan ada mamat tokoh saya juga kaget kok bisa sepanjang ini jadi ada kira satu minggu dan ganting uang banyak uang banyak astagfirullah astagfirullah ini bisa saya cerita mas boleh boleh silahkan mas mereka bikin dari dari kelas dari kelas satu minggu karena tidak ada komunitas kelas kelas satu minggu kelas satu minggu kelas itu dimana 125 cc 250 cc kelas satu minggu ini gak terasa ini kelas kelas komedi bikin kelas komedi nanti yang mengajar abang saya bang ari begitu-begitu naik pesawat saya tidak mengajar bukan timur timur kok kameranya kok tidak tahu saya sekarang orang timur oh iya waktu itu kan belum waktu mereka telepon anda belum timur saya kasih tahu ya timur dikasih account lucu sekali jadi storytelling ditambah pasti memperkaya sih saya kalau ada special show saya akan ekot-ekot saya akan belajar khusus di anda sam memperas storytelling ini kasih masuk ekot gimana aman gimana ekotnya aku tinggal tidak bisa tidak usah ini naik angkot naik angkot pak depan pak iya kan tidak angkot juga duduk tidak ini naik ini di pinggir pintu oh di pintu pak ini di depan kiri ya pas turun baru di sini itu ekotnya prasenya paling suka ini biru sumpah konsep di titik umpulit itu ekotnya prasenya paling suka kadang-kadang puji saya ganteng kadang-kadang bilang saya monyet saya bingung sumpah ini saya yang mana sebenarnya kok itu lebih keaklin bukan kok itu adalah monyet ganteng kenapa mas lucu ya 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 kemarin ada tuh ada yang tulis mereka sambung-sambung lagu yang pas ganjar tweet gansov itu kan iya ada ada saya baca saya belajar dari beliau ganjar ada tweet begitu terus orang di bawah ada namanya kim jong-un itu biasa dia pake waktu kim jong-un umagnetism iya dia tulis lah memang orang ini menjadi panutababa-ababa terus tiba-tiba tuh tulisan ke bawahnya sudah jadi lirik lagu kira sakti iya bukan 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 sabar dulu brutal membuat semua orang bikin part bukan dia tulis lagunya kira sakti terus tiba-tiba dia berhenti di sebelum rev nah di bawahnya orang saling menyambung tuh alkathiri tapirna berhenti bertindak sesuka alkathiri liat brutal lewat semua orang alkathiri hanya hukuman yang dapat terus berlanjut begitu saling sambung menyambung di twitter ya iya maksudnya kalo mamat masuk akal alkathiri satu marga kok sabangkan dengan ini kok sabangkan tapi kok memang fenomenal sih mat iya dia digantenganmu itu sudah mendunia ternyata wow luar biasa luar biasa sebentar lagi nih kalo masuk sepuluh besar laki-laki terganting di dunia masuk satu masuk satu salah satunya tapi kemarin sudah ada kan artinya 5 kota penghasil cowok ganteng pada pak pak iya 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 pak pak itu yang sumbang kau tau padang tapi kebetulan itu upload jadi kaks production mamat alkathiri ganteng kau itu setara setara cowok kpop sekarang yoi jadi kim jong un kau baru kim jong un bukan kpop hanya kalo sebenernya saya tidak tau kpop tapi kalo misalkan 90an kau tuh setara arwi baur arwi baur dan anjas marah primus gitu-gitulah temannya betul gokil kalo diperhatikan ini ini saya baru sadar beberapa hari yang lalu ya pas saya coba gue punya deseng pipi nah saya perhatikan cowok macam kotaro minami tidak jujur jujur macam kotaro minami baca hitamnya sudah ada nih berubahnya gimana berubah mat berubah mat iya iya tipe-tipe ditur anjing baca hitamnya sudah ada kok baca hitam sudah ada nih iya hitamnya sudah ada bajanya belum bajanya belum bajanya hitam sudah ada tinggal kok tambah Rx disitu saya mulai kesel-kesel nih dengan aku ini suhu ijo-ijo belalang tempur nih suhu bagus kok jadi belalang tempur suhu saya disuruh apa sih saya ikut sih memang tolo lu saya ini eh kalau jangan salah akan ada datang editor baru di tua kreasi ada baru AI jago banget jago banget AI terus berubah-berubah semua nanti masa-masa iya tapi masih tetap tipis-tipis kemarin anda punya muka berubah jadi psycho tipis juga terus misalnya wif rasanya mirip ya tapi saya selama berubah-rubah muka di titik kumpul ini tetap yang paling epic itu ade bayor saya bisa lupa itu karena saya tidak sadar orang komen kok mama tiba-tiba jadi ade bayor hah? saya ganti ah iya merasa mirip terlalu mirip kayak lewat aja gitu kayak normal emang ada yang jadi ade bayor saya pasti tahu betul ada yuk kita balik lagi ke suci guys suci nah hubungnya begitu mau dibikin kayak kelas mentoring habis itu dibikin lomba juara lomba itu silver ticket ke Jakarta oke mau dibikin begitu lah tapi abis itu sudah tidak ada pembahasan lagi tapi mudah-mudahan berarti mungkin ide itu bisa dieksekusi tahun ini mungkin ya mungkin malang tahun pemilu juga atau mungkin atau mungkin mungkin ya tahun depan karena tahun ini 2004 masih kompas pasti sibuk dengan tv berita tv berita pelim pemilu sibuk dengan pemilu pasti kalau kalau tidak ada kita saja yang bikin wih titik kumpul ada tiba-tiba ide banyak sekali kita tuh saja belum-belum ini poster belum naik apa pas ini masih di kiri kanan sana mau bikin lagi lomba ini ya saya kan cuma konseptor saja terlalu terlalu too much mas bro 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 bisa bro bisa bro aku tidak lihat logo di atas sini kah iya iya samping kita samping kita mana di atas pojok sana apa aja situ-situ sini kan betul yang saya tunjukin apa ya tvri itu oh logo ini iya bisa jadi kan bisa jadi kita bikin bisa bisa atur-atur bikin di mana di balai apa sih namanya Usmar Ismail disini wih bisa bro beserta tampil disini kita duduk di bawah iya menurut saya bagus ya suci saung komedi apa 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 suci saung komedi nah ini kita tuh sudah kayak Ramon Papanan nih tidak maksudnya singkatannya tuh suci diambil su su iya iya tau c i comedi nya padahal comedi itu pake pake y kalo kalo pake c di depan belakang y suci 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 itu kan indonesia iya betul eh komedi indonesia gampang 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 eh kamu doa baku mara coba baku mara tadi ha coba kamu doa baku mara tadi ha lucu sekali liat kamu doa baku liat-liat baku saya liat kamu doa baku mara saya prediksi saya prediksi tahun ini tidak ada tahun depan karena kompas pasti sibuk di pemilu suca suca mungkin suca juga kemarin sudah mau jalan tapi tidak jadi tapi saya dengar-dengar dulu sudah lama sekali saya dengar-dengar katanya ilusir pengen fokus menjadi tv dangdut komedi itu dilempar ke c tv bukan g tv ada grupnya mtek juga tv juga c tv o channel ya o channel iya yang mereka mau bikin itu apa moji atau o channel pokoknya yang grupnya mtek juga gitu tapi menarik 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 tapi bukan indosiar katanya indosiar pengen fokus di tv dangdut katanya begitu untuk pencarian bakatnya iya tapi banget seru ya seru seru tapi ini kalau untuk berkaitan dengan talenta-talenta baru tergantung stok dari komunitas juga sebenarnya betul di padang komik-komik baru masih berdatangan alhamdulillah gak ada udah disini semua lah saya berani saja karena kamu baru dari sana kemarin ada job stand up pakai bahasa indonesia mundur semua oh yang kau cerita waktu itu ya udah kebiasaan pakai bahasa padang ini aku jujur aja langsung anak-anak padang takut banget pakai bahasa indonesia kenapa sih padahal kalian tuh dulu sampe jangan kan bahasa indonesia lu gua ya kalian bahkan awal-awal iya awal-awal iya susah malang kita masih ada tidak malang masih ada sih komik-komik yang baru-baru ayo anak-anak seterah padang kalian belajar lah weh Jogja kemarin phone akhir tahun phone phone freedom of gambling phone open mic nya itu akhir tahun itu kan rutin acara rutin tapi kemarin anak-anak Jogja semua bikin berbayar tiket bukan hanya dari kita untuk kita bukan open mic tapi jadi show phone akhir tahun show 40 komika Jogja dan semua pecah ke 440 nya gak ada tuh mbal tidak ada bang pra semua pecah anak-anak baru yang dari hasil lomba yang baru masuk komunitas terus anak-anak bikin jadiin lomba juara 1,2,3 pecah semua dengan karakter yang berbeda-beda sih malang juga kemarin kita mau bikin festival nih khusus anak-anak Jogja festival misalnya kayak stand up hutan atau stand up gunung tapi khusus Jogja karena talentanya banyak nih 40 orang bagus kemarin kita malang juga yang saya datang juri apa ultra stawa ultra stawa ultra stawa stand up Indo Malang tiga-tiganya juga pecah-pecah sekali yang jadi finalis kita main cuma tiga orang tiga ronde tiga kali tampil tiga kali apa dua kali tampil pokoknya mereka tampil berkali-kali itu pecah terus pecah terus pecah terus tiga-tiganya bahkan yang men of the match ya yang di show itu yang phone akhir tahun ini justru anak-anak baru bukan maksudnya kan disitu ada Bene ya Hivzi Podcast sih apa sejarah komunitas Hivzi Bene eh Bene sama itu saya Bene, Dion, Ali semua stand up tuh tapi man of the match nya L L terus Dul Dul Al 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 Pecah terus yang finalis lomba yang anak baru sekali masuk komunitas dan dibikinin lomba sama komunitas nih tiga-tiganya pecah dan jenis berbeda-beda ada yang deadpan ada yang anak punk yang bikin Jogja oradidol iya saya tau dan bahkan sekarang seprestasi di kita tapi seber dulu komunitas stand up indojoki Instagram nya sekarang sering di komen dan dilaksono karena? karena ini kan aktivis Jogja yang juara satunya yang lomba itu tapi satu pertanyaan materinya materi TV apa bukan? materi TV bos dia anak punk yang ini tidak terima juara 2 Indomerit tidak biasanya gitu dulu kalau di TV saya datang ke Indomerit Indomerit materi rek nih di bleset-blesetin bahkan yang L itu dia tampil kayak bintang BT tampil di stand up face stand up sedikit menyanyi-nyanyi kayak bintang BT sebenarnya ini pede lah ya kalau mau bikin bagus sekali suci-suci ya padang pasti ada lah satu dua iya harusnya ada tapi aku karena iya gimana aku liat dari struktur bahasa sulitan makanya maksudnya kalau harapannya kamu itu tetap pakai bahasa padang tapi coba dengan sisi yang lain juga sisi yang lain juga maksudnya tidak apa-apa bawa persona padang tapi dengan bahasa yang lebih universal jangan takut dengan wah saya tidak bisa bahasa Indonesia dengan benar dan baik jadi akan diketawain orang emang tujuannya emang malah kita harus diketawain orang emang kadang-kadang ketika bahasa Indonesia kita kaku-baku itu justru menjadi ciri khas tersendiri betul bisa bisa saya keliling sebelas kota itu saya melihat iya sebelas kota kalau Jabodetabek kita bisa lihat lah orang-orang banyak yang Komika baru Jabodetabek jago-jago yang saya lihat ini open mic di markas lah dimana-dimana gitu cuman kalau sebelas kota yang saya lalui ada yang menjanjikan ada juga yang perlu dipoles lagi begitu-begitu tapi Komika baru ada Komika baru selalu ada karena opener-openernya ada juga yang Komika baru ada yang Komika lama salah satu yang kau dapat paling bagus kayak ini anak sih harusnya dapat panggung yang lebih besar lagi Makasar nah yang saya mau ini saya mau cari nih yang tadi saya bilang juara saat itu kayaknya openernya abang deh iya saya tahu di Jogja kan iya betul tapi kalau dari pengalaman suci abang suci tiga kalau suci tujuh kita suci empat ya nah saya itu sabar sabar saya lanjutkan itu tadi nah salah satu kendala yang jadi saya susah untuk menilai materi itu karena karena itu yang main di kotanya mereka banyak lokal jokesnya iya wajar sebagai opener mereka membawa lokal jokes wajar itu yang saya bilang tadi itu loh komedi materi TV tidak rata-rata itu bahwa materi TV maksudnya clean dan menurut saya semua orang bisa mengerti lah iya tidak hanya di Jogja saja nih ada memang lokal jokes tapi satu dua kecil lah tapi ini bercerita kayak anak pangg ya semua orang tahu loh tapi mungkin ini penonton titik kumpul bisa jadi ada yang tidak tahu kita punya perjalanan di stand up comedy dulu seru sekali seru sekali nih seru sekali jadi ini teman-teman ya ini anak-anak stand up juga seru banget kalau nonton ini tapi kalian tahu setidak sih di Jogja itu ada komik nama Orochima'ru iya serius nama aslinya iya bukan nama panggung saya itu tidak tahu Orochima'ru jadi yang ma'ruf model modelnya macam Orochima'ru yang mengerebut panjang macam Orochima'ru saya waktu pertama kali dengar Yusrin bilang ada komik nama Orochima'ru saya masih biasa aja begitu saya Black Camping Jogja opener saya komik Orochima'ru saya bilang oh ini yang disebut iya disebut sama Yusrin saya udah ketawa tapi saya lebih ketawa lagi ketika Natal Tahun Baru kemarin liburan saya nonton Naruto disitu saya bilang oh emang beneran emang mirip Orochima'ru dia emang tapi tambah F ya dia ya Orochima'ru jadinya maruf silahkan dari ketua dulu bagaimana perjalanannya suci tiga iya kalau saya sih sebenarnya mau menyarankan untuk teman-teman yang nonton tidak dikumpul iseng-iseng lihatlah materi-materi kita disuci dulu aduh banyak yang memorable menurutku iya iya sih iya iya ada yang lucu ada yang lucu materi-materi yang kita bangga banget ketika tampil ada yang materi yang setelah sekarang pas kita nonton ada belibet-belibet yang kalau sekarang ditonton lucu sekali lucu sekali saya bilang telur dadar saya bilang dar-dar jadi ini telur dar-dar hahah dar lagi saya bingung telur dar-dar berarti memang kok dari zaman dulu itu memang sudah identik dengan ledasa dar-dar dar-dar terul dar-dar kalau saya dulu yang satu saya ingat itu adalah saya ikut eh audisi itu dua kali suci 2 saya golden ticket kok ikut tidak audisi suci 2 belum kenapa dia? kenapa? ngantuk anda telepon saya detak jantung detak jantung sakit kan lihat jam dulu lihat jam lihat jam dulu lihat jam dulu bukan saya telepon eh kenapa Aling yuk yuk gimana bang? ada syuting tikum kenapa? oh masih syuting tikum kok ada apa? yaudah kesini oh kok disuruh kesana gitu kok ada apa sih? enggak kenapaan apa cuma abis ini mau unboxing sepatu putsa lagi dulu dia anjing bahasa tadi dia janjian sama bapdur yuk mau ngopi mau ngopi sini sini aja titik kumpul weh sama weh tidak apa-apa tidak apa-apa kenapa bang? tidak tersangkut disini ada apa? begitu sering begitu aslam 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 iyalah kipas ini terlalu kesitu kenapa susah susah tarikan aslam lah aslam lambung naikin saluran aslam lambung aslam lambung tidak hanya memakan pikiran itu paling cepat sebenarnya untuk pikiran orang itu ada bercerita-bercerita pikiran apa? Hei! Orang bisa bercerita disini pikiran dimana, abang baru-barusan pikir apa? Jujur, ada pikir lain kan? Pucat tapi, Bang. Ada pikir lain selain suci kan? Masa pucat? Pucat? Kirinya tidak. Tidak! Tidak! Jangan kasi tangguh 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 pikiran dia. Tidak, Bang. Padang tidak, langsung. Tentaga disini. Saya pikir lagi begini, saya berteman, bahkan keluarga. Kita lagi nongkrong begini tiba-tiba, Den. Tidak bisa rapas. Lagi ngobrol begini? Oh iya, iya, iya. Langsung start motor truck. Langsung suntik. Tidak itu. Bang Arion tidak minum kopi. Dari tadi minum air. Minum air putih dulu. Iya, makanya saya mintain putih tadi. Makan tepat waktu tadi. Mana handphone, handphone, handphone. Makanya saya minta putih tadi. Makan ya kalau makan itu tadi. Pikiran tidak mungkin, orang dia lagi bercerita-bercerita. Kecuali kita sedang duduk termenung. Teman-teman. Makan hotband tadi? Betapa pengennya kita menghibur kalian ya. Jam 12 ini. 23.43. Emang sudah punya tidur aja. Emang harus punya tidur. Tapi kita emang tetap harus menghibur. Ayo, ayo. Cepat-cepat saya coba makasanya. Cepat-cepat saya. Cepat-cepat saya. Suci tiga. Suci tiga. Suci tiga abang juara tiga. Suci tiga abang juara tiga. Juara berapa? Juara dua. Aku juara empat. Juara dua? Ya sudah. Selesai. Sudah begitu. Tidak secepat-cepat. Tidak secepat itu. Saya belum. Suci dua. Saya belum ikut audisi. Tapi sanggut gua cerita nih. Kalau ga dengerin kita aja. Tidak, tadi sanggut sedikit saja. Oh ya sudah. Suci dua saya ikut audisi. Dapat golden ticket. Ya. Tapi tidak di telpon untuk final. Waktu itu. Finalis. Tidak jadi finalis. Akhirnya saya ikut lagi suci tiga. Sedih ga waktu itu? Jujur. Tidak. Tidak. Karena saya baru stand up sekitar tiga bulan. Justru saya takut kalau saya dipanggil. Pengalaman masih sedikit bos. Materi masih belum banyak. Apalagi lawannya Boris. Boris. Udah besar-besar namanya mereka. Kemal. Orang waktu itu saya ikut-ikut saja. Betul-betul. Kemal Palefi. Suci dua itu saya ikut audisi gara-gara antar. Sersandaslan. Tidak itu suci satu. Satu-satu ya. Saya itu ikut suci dua. Gara-gara antar Yuli Queen. Antar Yuli Queen. Habis itu akhirnya saya ikut suci tiga. Lolos golden ticket. Sampai final. Yang saya ingat itu momen pertama kali ke Jakarta. Jadi yang tiba duluan itu. Saya dengan tretan muslim. Oke. Karena satu pesawat. Karena satu pesawat. Saya dengan tretan muslim. Dengan. Mas Pulung. Oh. Mas Pulung. Pulung. Pulung acara itu. Iya. Saya Mas Pulung. Tretan muslim dengan. Mas Pulung bukan kita ya. Kita itu Pak Yudit ya. Pak Yudit. Geng Timur cuma itu kayaknya. Eh Geng Jawa Timur cuma itu kayaknya. Saya Mas Pulung dengan muslim. Ada lagi guys. Enggak. Kami bertiga doang. Ya. Kami bertiga doang gitu. Terus kita duduk. Tunggu di depan. Kompas TV. Makan. Makan. Bicara. Bukan. Makan. Belum ada. Belum ada. Belum. Mbak Becabita juga belum bikin itu. Tapi kita bertiga. Saya Mas Pulung sama muslim. Ketemu Mbak Becabita disitu. Jadi yang pertama tiba di Kompas TV itu kami berempat. Saya Mas Pulung. Tretan muslim sama Mbak Becabita. Kami yang flight soalnya. Oke. Tiba pagi. Satu hari sebelumnya. Anak-anak yang dari area Jabodetabek. Belum tiba. Anak-anak yang dari Jogja belum tiba. Anak-anak yang dari Bandung. Bandung. Belum tiba. Jogja siapa ya? Jogja Benedion. Benedion. Ya. Terus abis itu baru mereka menyusul tiba hampir bersamaan itu. Tapi yang saya ingat itu kami makan berempat. Terus. Kita sudah masuk ke studio untuk ganti-ganti baju. Udah disuruh masuk ke studio nunggu. Tiba-tiba datang anak-anak Bandung. Terus mereka itu. Iya. Mereka itu membawa misi Bandung Bisa dulu. Ada istilahnya mereka itu. Bandung Bisa. Jadi kita tuh lihat yang paling kami takuti komik-komik waktu itu tuh anak-anak Bandung. Paling kami takuti. Waktu itu siapa aja ya? Gian. Uus. 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 Laudson Bule Bandung. Candara Cansay. Uus. Rudus. Renoh Venadi Re raining. Reno Vennadi sama Mang Ubed. Ih banyak ya? Itu enam masuk mereka langsung ya? Makanya kita tuh takut sekali sama Bandung, karena rombongannya kuat-kuat semuanya tuh Bandung bisa. ...larını itu tuh. Ada G yang juara, G yang gilang Baskara, Randika Jamil, Isman, Kang Isman, Boris Bokir, itu kuat banget. Jadi pas Bandung baru datang, kami itu gugup sekali. Mana yang saya paling ingat sekali itu Uus. Uus kan tinggi, baru dia putih, baru maksudnya gaga tuh. Terus dia datang tinggi, putih, gaga, setelan basket, sudah kayak artis sekali. Baru dia masuk langsung asik dengan kru-kru gitu kayak, waduh. Mental langsung tumpul, Pak. Di Jakarta ini ya? Di Jakarta. Tapi paling dekat di asrama suci sama siapa? Fiko. Akhirnya yang paling dekat ya? Rizpo, karena Anda kan sharing material sama dia, blebek. Jangan, itu dia langsung hotelnya. Anda yang bikin dia close-mate. Yang paling asik di asramanya kami itu, Babe Cabita. Jadi Babe itu, setiap kali dia datang, dia bawa bolu. Bolu apa namanya? Bolu Meran. Meranti Meranti. Bola Meranti. Bola Meranti. Dia bawa bolu Meranti. Bola Meranti. Bola Meranti. Bola Meranti. Bola Meranti. Bola Meranti. Tolong Bel noko. Jadi dia bawa bolu Meranti. Wih kita langsung baku rambas makan itu. Habis itu pas tampil, Uus, siapa-siapa itu yang close mic duluan itu, Uus, Mang Ubed, Uus sama Mang Ubed, Uus, Mang Ubed, sama siapa yang keluar pertama, pulung kalau nggak salah, mas pulung malah. Sakit perut? Karena mereka banyak makan bolu meranti, tapi kita belum curiga. Minggu berikutnya dia bawa lagi, yang makan, saya ingat itu, yang potong itu Iam. Iam potong, tak-tak, terus mereka cerita di depan situ dengan Dimzi, eh bukan, dengan Rispo. Keluar, Rispo dengan Iam. Habis itu, Dimzi lagi makan. Minggu keempat dia bawa bolu meranti, banyak itu, tidak ada yang disitu. Semua tidak. Tanya karena suci tiga, tidak ada yang berani tentu bolu merantinya Mbabe Sabita. Baru minggu keempat, saya sadar ya. Tidak ada, akhirnya beberapa minggu kemudian dia tidak bawa bolu meranti sama sekali. Karena dia datang juga, anak-anak cuma lihat saja, kayak bahaya nih. Satu itu. Kedua, tidur. Setiap yang tidur sama Mbabe, close mic. Setiap, saya ingat sekali itu, pokoknya di suci itu. Karena waktu tidur itu Mbabe, kok makan bolu meranti. Setiap yang tidur dengan Mbabe, close mic. Berhenti setelah dia tidur dengan Mbabe. Mbabe bilang, sama-sama Batek, ilmu tidak baku makan. Jadi itu dia tidur sama-sama dan Mbabe terus kalau tidak salah. Kalau suci tiga itu, pokoknya kita itu paling waspada Mbabe. Nah, tapi kalau pertama-pertama tampil, itu yang paling lucu-lucu itu Mbabe. Mbabe, TritonMuslim, Viku. Mereka itu yang tiga. Fiku, TritonMuslim dengan Bin itu. Barbar. Apalagi TritonMuslim. TritonMuslim sampai dia punya ELF. Punya fans. Everlasting Muslim. Iya, Everlasting. Dulu kan lawatnya ELF itu. Oh iya, dia punya fan base ya? Fan base, ELF. Everlasting Muslim yang. Keem, Se, U, Pai. Apa lah, pokoknya. Pai, pokoknya gitu lah. Itu punya gaya, itu. Saya jadi ingat memang betul Kalau Babe tidur dengan orang keluar-keluar Terakhir dia tidur dengan Arief Virosa langsung keluar Pindosiar Sampai kru Sampai kru Babe itu Dia salah satu living legend disitu Di Suci 3 itu memang dia yang paling banyak ceritanya Babe Kasus juga banyak Ada intrik-intrik drama Dengan Gian ya Dengan Gian sempat lucu banget Saya tau kasusnya itu gara-gara Bang Panji cerita Waktu ngisi mentoring di kita Kalian itu harus kompak Karena saya baru ingat nih kejadian Suci 3 Jadi suatu saat Gian itu bilang ke Babe Eh Mas Panji bilang saya Kamu itu try to be funny Nah Bang Panji ini lagi bahas Apa yang termasuk try to be funny Dan apa yang bukan Biar cerita sana Dia yang disitu Kenapa kau yang cerita Tidak apa-apa kan itu Panji cerita ke mereka Ya sudah lanjutkan Mat Tapi sebelum gue cerita Saya kasih dengar Jadi Babe itu Ada satu malam Dia bertingkar dengan kita satu Asrama Saya tidak tau penyebabnya Karena kalian tidak mau makan bolu meranti Selain itu Selain itu juga Memang itu salah satu juga Itu salah satunya Mama Itu salah satunya Harusnya sampai ke Indonesia Harusnya sampai ke Indonesia Harusnya sampai ke Indonesia Pas saya season saya Orang tidak Dia di Suci 4 sudah tidak di kompak Baru dia balik Di saya dia Iya mungkin dia baru balik lagi Kita tidak makan bolu meranti Tidak mau tidur sama dia Jadi Bapak itu dia gundah sekali Malam itu dia Marah-marah sekali Kenapa kita itu tidak boleh Try to be funny Dia bilang Kita itu kan melawat di atas panggung Kita itu kan melucu Haruslah kita try to be funny Kalau kita tidak mencoba Apa try to be funny Mencoba melucu kan Kenapa kita tidak mau mencoba melucu Terus kita jelaskan Kita kan memang dididik Untuk tidak try to be funny Kita jelaskanlah sama Bapak B Enggak B Try to be funny itu beda Dengan mencoba kita melucu Stand up gitu Try to be funny itu Tidak ada sebab Tidak ada apa Tiba-tiba kok Tapi kan itu haknya kita Bagaimana cara kita mendapatkan tahu Pokoknya Bapak B itu Dia ketus sekali Sama try to be funny Sampai kita contohkan Try to be funny itu gini B Konek di atas panggung Tiba-tiba pura-pura jatuh Tidak ada apa Tidak ada angin Tidak ada hujan Itu try to be funny Tidak ada set upnya Tapi kalau lucu kenapa Kata dia Pokoknya dia itu marah sekali Kita tidak tahu Kenapa ini Bapak B Dia gundah sekali dengan istilah Try to be funny Belakangan baru kita tahu Ternyata Gian bilang ke dia Bapak B Katanya Panjiko itu Try to be funny Try to be funny kan Sangat kita Garis merah itu Pokoknya komika yang try to be funny Red flag Kacau itu Bapak B dikasih tempel itu Panas Panas Mungkin kena egonya Terus mungkin yang terjadi adalah Dia berpikir kayak Terus kenapa Kalau try to be funny Hariannya dia debat kita itu Dengan istilah itu Usut punya usut Panji tidak pernah bilang begitu Panji tidak pernah bilang begitu Kalau Bapak B itu Try to be funny Nah terus Gian dapat dari mana Tidak tahu dari mana lo bang Untuk menjatuhkan mental mungkin Percayangan tidak saya Tidak ada di suci tiga bro Gian jangan main-main begitu lah Masalahnya adalah Bapak B konfronter di kelas Konfronter di kelas Panji datang Panji pas kasih mentoring Bapak B angkat tangan Bang Maaf ini bang Aku mau bertanya Aku bang Mampus Kenapa kau Kenapa rupanya aku dibilang Try to be funny Kapan gue ngomong gitu Kata Gian Kata Gian Abang bilang saya Try to be funny Gian langsung kaget Enggak bang Yang maksudnya kemarin tuh Eh langsung kacau Itu satu ruangan Apa yang terjadi ini Oh ternyata Akhirnya Bang Hari Mereka baru tahu Oh ternyata inilah yang membuat Babe Muntak Akhir-akhir ini Gelisah sekali dia Sama istilah Try to be funny itu Itu ada satu Satu malam itu Saya bertengkar dengan dia Debat saya Bene Ini yang ibaratnya Yang ibaratnya Membatasi Try to be funny itu Memang harusnya Enggak gitu Dan ini Ini bagus Ini bisa menjadi Kenapa lo ngomong gitu Udah lewat Tapi walaupun sudah lewat Ini menjadi track record Seorang Gian Makanya kalau Gian Ngomong apa-apa Hati-hati Teman-teman Teman-teman hati-hati Malah arah kemana Ini kan kita tadi Bercerita drama-drama Di balik ini Orang kan didilai Dari track record Berarti kalau dia Tau puas sekali Kau perasaan Weh Tidak Weh Berarti kalau Gian Kayak Tidak aman ya Berarti tidak aman Tidak aman Kebalikannya Terus Kebanyakan sih Ya drama-drama Makin sedikit Normal lah ya Makin sedikit Makin kayak Sudah tidak ada teman Makin sepi Cari kombut Udah susah Karena yang lain Konsen dengan materinya sendiri juga Nah di Suci 3 dulu Ada yang unik Apa tuh? Pas kita 4 besar Yang masuk itu kan Alvi Sugoy Saya Fiko Fiko Sama Babe 4 besar ini Pas Siapa? Bene Eliminasi Bene Cosme Libur telah tiba Iya Bukan libur telah tiba Itu Territan muslim Territan muslim Yang Ke danau toba Itu territan muslim yang out Padahal dia juga Fail Tapi territan muslim Gara-gara apa? Territan muslim yang ajar dia dance Muslim terlalu sibuk Ajar dia dance Sampai lupa materinya sendiri Akhirnya dia out Sering begitu sih Terlalu ingin menjatuhkan Bene Kita sibuk dengan materi Dia sibuk ajar Bene Ke danau toba Ke danau toba Muslim yang out Muslim yang out Itu waktu muslim Tampil saya dengan Viko itu yang menonton Sama-sama Bagus samping Terus kayak Perasaan dia Karena itu dia anak itu Jago picek-picek Terus Itu memang dia Sama muslim Waktu itu kita Saya ke Bandung Sama-sama dengan dia Dia tinggal disitu kan? Iya Jadi dia kedinginan katanya Dia kedinginan Iya Dia gak bisa Dia itu kan gak bisa AC Retan muslim itu Tidak bisa kena AC Tidak bisa kena AC Dia tidak bisa dingin Betul Karena di Bandung AC sudah mati Bandung tetap dingin Jadi dia pulang Tidak fit Nah Bene close mic Sisa empat orang Kita datanglah lagi Untuk empat besar ini Open mic Pas open mic Pecah empat tempat Pecah empat tempat Nah akhirnya kita duduk Makan nasi goreng Terus entah kenapa Kita tiba-tiba ngobrol Ih sedih juga ya Kalau udah sampai empat besar begini Seperti itu Gak dapat apa-apa Asli Karena yang dapat Hadiah kan cuma dua besar Juara satu juara dua kan Juara satu waktu itu kita Lima puluh juta Juara dua Dua puluh lima juta Kita duduk terus Terus kita bilang begini Iya Tapi kalau Sudah sampai di titik ini Tapi tidak dapat apa Sedih juga Kalau setidak salah Fiko yang ide Dia bilang begini Kan ada-ada aja Anak itu kan Ini gue kepikiran aja ya Kayaknya gue sih Gak akan bisa tembus Grand final Mau gak kita janjian aja Kenapa Hadiahnya kita bagi empat Gabung Hadiahnya kita bagi empat Jadi waktu itu Kayaknya begini Juara satu kan lima puluh Kalau dia juara satu Juara satu kasih Sepuluh juta ke juara tiga Oke Jadi dia dapat empat puluh Nah juara dua Dua lima Juara dua kasih lima juta ke juara empat Jadi dia dapat dua puluh Sehingga kita punya Apa Skema hadiah Empat Juara satu empat puluh Juara dua dua puluh Juara tiga Sepuluh Juara empat Lima juta Oke fair aja saya Fair aja Waktu itu mereka jagokan saya Waktu itu Abu Nawasnya mereka itu Dia bilang Kalau lu kan udah pasti masuk nih Mau gak Kayak begitu Saya bilang Santai saja Saya ini disini Tapi sempat Saya akan final Enggak juga Sedikit 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 Adalah kepercayaan diri Kayaknya cukup bagus Ini Jadi Jadi Waktu itu Tapi terserah kalian Udah Oke tidak apa-apa Saya bilang Karena saya yang paling tua juga disitu kan Udah saya itu tidak apa-apa Kita tidak usah cari hadiah disini Hadiah itu untuk hiburan aja Begitu aja bagus itu Jadi siapapun yang dapat Yang juara Yang penting Semua dapat Semua dapat Kita berempat Kita makanan segoreng itu lebih lega Tenang sekali Yang penting pokoknya Yang penting Kita main aja Siapapun yang dapat hadiah gitu Akhirnya Alfie Juara empat Saya juara tiga Viko juara dua Babi juara satu Babi juara satu Waktu itu Dan itu kita Jalankan gitu Yang marah-marah Benedion Kenapa Kok bisa Kalian bikin aturan Macam begitu Pas empat besar Kenapa Nggak ada lima besar Terus kalian bilang Soalnya pas lima besar Kami yakin Kau yang keluar Pas empat besar Kami bilang gak tau Anjing siapa yang keluar Kalau semua Menuhi pecah Iya Tidak waktu lima besar Itu kayak Kayak Benyati Tapi emang Suci tiga Semuanya jadi-jadi juga Babi Babi Arie kritik Uuu Uuu Itu keluar pertama Keluar pertama Tapi dia bukan keluar Gara-gara tidak lucu Dia keluar kita Wajib tampil Tiga menit Dia over Sembilan menit Serius Sembilan menit Uuu Sembilan menit Tapi dia lucu waktu itu Lucu sekali Makanya sampai sembilan menit Sembilan Sembilan menit Tapi maksudnya kan Biasanya ya Kita tuh di Suci tuh Kita tuh kekunci Gara-gara waktu kan Itu tuh langsung Lihat waktu Timer 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 Dan yang bikin Bikin tidak enak Pasti tidak pecah Kalau kita over Karena penonton juga Ada spot-spot Yang mereka bisa lihat waktu Jadi mereka tau Kalau kita udah over Dan mereka sudah Tahan ketawa Waktu itu Di kayaknya itu Pertama kali pakai waktu Saya tidak tau ya Apa pertama kali Apa tidak Saya tidak tau Apakah pertama kali Pakai waktu atau tidak Tidak tau Suci dua sudah pakai waktu Atau belum Kayaknya belum Jadi itu belum Akrab Untuk aturan pakai waktu itu Kalau saat tidak saat Itu pertama kali Diterapkan yang pakai Batas waktu Kalau yang sebelum-sebelumnya Itu mereka tampil Selucu mungkin Nanti dipotong sama Orang TV Untuk tayangan Jadi mereka hanya wajib Tampil selucu mungkin Ada durasi minimal gitu Tapi mereka Bebas sampai panjang Nah Uus itu dia main Sembilan menit Lapan menit lebih pokoknya Hampir sembilan menit Sadis Sadis itu bro Itu terpanjang Tapi dia lucu sekali Tiga kali lipat loh Terus pas dia turun Itu kita masih bisa Bisa bilang itu ke Uus Tenang Uus Kau punya waktu memang panjang Tapi kan ini Kau lucu sekali Aman itu kayaknya Sementara waktu itu Sudah disiplin waktu Yang penting ada tawah Yang penting tepat waktu Kita itu Eliminasi pertama Klausimu langsung Tiga orang Yang kedua Dua orang Yang ketiga Tiga orang Jadi Klausimu pertama itu Kalau saya tidak salah ya Uus Mang Ubed Sama Mas Pulung mungkin Yang kedua itu Iyam sama Rizpo Yang ketiga itu Dimzi Candra Cansai Sama Alison Eh Alison masuk Sepuluh besar Kalau saya tidak salah Saya mau bertanya Betulkah Iyam Ada kasus di Suci gara-gara Marah sama juri Waktu itu Tidak marah sama juri Terlalu menyahut Oh terlalu Dia lucu Dia lucu banget Dia lucu banget Lucu Cukup lucu lah Tidak separah yang lain Ada yang lebih parah dari dia Menurutku mungkin hari itu ya Tapi dia cukup lucu Iyam hari itu Materinya Di komentar Dia balas Ah enggak juga Iya Menyaut Menyaut Fanny Rose Pokoknya ada Menyaut Iya Maksudnya gitu Iya Iya Kan lucu Ada di tayangan Ada di tayangan Jadi Fanny Rose kasih Kalau lagi mabok Jangan habis Fanny Rose kasih komentar Masa sih Gak juga Gak juga Gak juga Gitu Tapi ketawa Penonton ketawa Penonton ketawa Epi Cuman Cuman kayaknya Etitude jatohnya Cara jawabnya itu emang Kita juga Kayaknya Kalau satu dua kali mungkin oke Ini berkali-kali Too much Too much Too much Too much Tidak Pokoknya dia Fanny Rose kasih ini Tapi kamu tampilannya kayak gitu Masa sih Kayaknya aman Gak gitu Kalau tidak salut Berang lebih begitu Yambang Cuman siang Astaga Yang unik itu adalah Dia menurut Rizpo Yang ajak dia ke komunitas itu Iyam Karena dia sudah berteman Dan di kompetisi Mereka dua sama-sama Yang satu Karena blebek Diajar arik kritik Punchline Dan tidak kena Dan di callback Bukan diajar Saya tidak tahu Tapi ketika dia bilang ke saya Itu lucu Saya ketawa Ketawanya jujur Itu aja fair dong Bukan saya ajarnya Dia pakai blebek Bukan Ketiting jujur nih Tidak waktu itu tes di open mic juga Lucu Atau ketawa respect Sedikit Kayaknya delivery waktu itu Agak kurang meyakinkan dia Anda ketawa-ketawa Mampus keluar pas didi Apa tadi yang sebut cerita Tapi luar biasa loh Walaupun Uus keluar pertama Uus ya keren Kami juga sama Kami itu keluar pertama Gita Bebita Gita Bebita Sampai sekarang jago Jago Penyiar radio Penyiar radio Ngeri-ngeri sedap Ngeri-ngeri sedap Makanya tidak Ada cerita apa Saya Kalau di Suci 3 itu Cerita lucu-lucuan doang Tapi tidak ada yang sampai Drama bermusuhan Bahkan Gian dengan Babe itu Tidak musuhan Habis itu Cuma kita ketawa-ketawa aja Karena mungkin Gian Waktu itu itu Salah dengar Atau salah mengertikan Salah mengertikan Tidak ada Tidak ada bermusuhan Sama sekali Saya pastikan Saya tanya Babe Jadi habis terus itu Film pertama Langsung sama Babe Eh film kedua Langsung sama Babe Tapi jaraknya dekat tuh Dari habis final Suci Yang berenang Yang berenang itu Babe kan Saya tanya lah Saya bilang bang Kemarin waktu Suci Bang Panji ada bilang Soal ini Iya mat Kok bayangkan aku Dibilang try to be funny Sama Panji Yang saya idolai Gimana perasaanku Bro Saya tuh udah kayak Ah udah cabut aja lah Saya dari sini Saya cabut aja lah Dari Suci ini Dia sampai sudah berpikiran Untuk Sudah saya eliminasi aja Malu sekali nih Dengan label Try to be funny Dia bilang Baru masuk Mentoring Panji Dia langsung Bang Kenapa bang bilang Saya try to be funny Panji Hah Siapa yang bilang Kau try to be funny Katanya bang Loh Saya gak pernah Eh kau ya Yang bilang Kayak gian Kayak akhirnya gian Dengan Panji Oh yang itu bang Mana ada Aku bilang Babe nonton Babe nonton Tereka depan Langsung Langsung Kapercayain diri naik Langsung Kapercayain diri naik Langsung juara Langsung juara Tapi babe itu Babe itu memang tikun sekali Tikun Tikun Aku pernah sekali Pulang dari metro Sama Lolo Mungkin abang ingat Aku pernah main ke Asrama Waktu itu Nah babe itu sambil mandi Terdengar dia Membadankan materi terus Lagi mandi tuh Soalnya gini-gini 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 Tekun sekali Bahkan bukan di stand up Di film Dia tuh kadang menyendiri Untuk baca sininya dia Ulang di badani Ketekunannya dia tuh Merembet kemana-mana Jadi segala macem Dia bikin konten tekun Dia bikin usaha tekun Bikin apa-apa tekun Rawat ikan tekun Iya betul Serius Memang ketekunannya itu Bukan hanya di stand up Main mobil Oportunity Bukan sih Oportunity-nya Off-road Off-road Tekun Tekun dia Perfeksionis Maksudnya perfeksionis sekali Itu scene itu Dia udah badannya ulang-ulang Tanpa kita tuh Jadi dia udah bayangin kita Di depan Bagaimana Bagaimana Makanya dia kecewa sekali Kalau yang dia bayangin di kepala Di frame-nya beda Di luar sini Oh dia bayangin ini padat Dia Oh kalau padat Saya mukanya Saya bikinin Ternyata Dia ambil master Gitu-gitu Dia bosin sekali Itu Karena dia sudah bayangin Dia se-act out-act out-nya itu Dia rencanakan semuanya Makanya dia pantas Pantas lah juara Jadi juara Betul Tapi kalau di Suci 3 itu Cenderung tidak banyak dramanya Suci 4 itu yang Tidak ada Tidak ada kita drama Kami mulus Coba-coba Mau tanya apa Masalah Suci 4 Pernah tidak saya nasihati kau Abdur Sudah Dan kau bilang tadi Ini tukang marah-marah kan Tukang marah Bedakan Tukang marah-marah Dengan protes Kau fokus Dengan Di atas panggung saja Yang lain itu Tidak usah kutir Yang mana Yang mana dulu nih Dia kan Apa namanya Solidaritas terhadap temannya kan Kuat Dia ini Abdur Tapi kan kompetisi Adalah Panggung bebas Untuk jatuh Untuk Disitulah orang menang Atau kalah gitu Eh jangan kan Di season dia Di season saya Dia protes Kok bisa yang callback Yang Didi bukan Ali Saya setuju Baru ingat Kita pernah dikasih tema Entah apa gitu Dialah di grup yang pertama Muncul Iya Bukan Jadi saya itu bukan Marah-marah Tema Saya itu Paling gampang Protes Maksudnya Kita ini sering Bikin materi Tentang ketidakadilan Apa Segala macam Masa terjadi Di depan kita Kita mau diam Aja Jadi itu Jadi saya itu Tidak bisa Jika kau melihat Ketidakadilan Di depanmu Hati saya itu Masa Tidak gini Untuk melawannya Tapi itu Kalian itu Di dalam Grup itu Memang Grupnya suci empat Grupnya suci tiga Masih agak Freak orang-orangnya Aneh-aneh semua Maksudnya Saya pun Meskipun orang timur Kadang bicara Pembangunan Kadang bicara pendidikan Tapi tidak Seperti Abdur Saya itu Jokes tetap Tetap alurnya itu Yang Ah kocak-kocak Tolol gitu Babe di tackling Apa segala macam Kan Babe bawahnya gitu Viko apalagi Bicara sama Mulut botol Gitu-gitu Sama robot Sama robot Jadi kita itu Masih absur Gue punya motor Motor gue Gue namain Negara ini Jadi kalau negara ini Rusak Gue bawa aja Ke bengkel Nah Di Abdur Di kalian Di suci empat Itu karakternya Keras semua Menurutku ya Zawin Kamu David Pras Dia protes tema apa Saya ingat sekali Pertama kali Saya protes itu Sembilan besar Itu pertama kalinya Saya protes Pas saya keluar Saya protes agak keras itu Karena Yang Pras Pras Close mic Nah jadi begini Ceritakan Dur Ceritakan Dur Kami itu Mulai dari Pre-show Terlalu emosi Dari pre-show Ya dari pre-show kan Tema apa Main 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 Oke lah Masih adil itu Itu Sangat adil Masuk sembilan besar Tiba-tiba Mas bilang gini Kita dua kali show ya Satunya di sekolah Dua kali show Satunya di sekolah Satunya lagi di Balai Kartini Oke Saya bilang Oke dua kali show Kalau semua Semua Sembilan orang ini Dua kali show Semua oke aman Adil Ternyata Dua kali show nya ini Sistemnya adalah Dibagi dua kelompok Satu kelompok empat orang Satu kelompok lima orang Begitulah kan karena ganjil Tampil di SMA Yang menentukan Siapa kelompok yang menang Dia tidak tampil lagi di Balai Kartini Balai Kartini Yang kalah yang tampil di Balai Kartini Cara menentukan menangnya Nah cara menentukannya adalah Voting anak SMA Nah disitulah saya protes Kalau misalkan yang cara menentukan di sekolah itu adalah juri Saya setuju Tapi kalau yang cara menentukannya anak SMA Tidak semua kami ini kuat Tampil di anak SMA gitu Materi saya di anak SMA Bagaimana anak SMA mau ketawa begitu Ngomong-ngomongin pon beringin Apa segala macam Jadi saya paling protes tuh Karena saya tahu Wah ini Ini saya hancur nih Depan anak SMA nih Mau tidak mau Saya harus bikin dua materi Begitu Ini marah-marah Lalu kemudian Dilihat lagi dari cara voting Mulai dari cara voting Saya bilang Wah anak SMA pasti Pasti cari yang dia suka Yang dia voting Betul Dan kebetulan Terus Yang saya analisa lagi Rating tertinggi kami Ini Dodit Di grup ini Bukan Maksudnya secara Penampilan Di Youtube Di apa Dodit Dodit Masuk di kelompok saya Saya Otomatis kita lah Yang tampil dua kali Karena rating Tidak mungkin Dodit tidak tampil di balai kartini Rating turun dong Saya jelaskan sedikit Sabar 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 Ini sudah emosi juga Jadi saya protes itu Ada Kita berempat ya Kita lima Berempat Oh kita berempat Satu kelompok lima Aku Abdur Dodit Arif Lianlin Oh Lianlin Tidak mungkin tidak dikasih tampil Tiga orang The bestnya Tidak mungkin tidak ditaruh Di balai kartini Sudah logika Arif di sebelah sini ya Yang lima ya Arif di lima Oh iya kita yang Saya Pras Dodit Lianlin Kita berempat Yang limanya Zawin Coki David Hipsi Arif Arif Tapi menurutku ada wajah suci empat disini Ada dodit Ada dodit Terlepas lah siapapun Ada dodit intinya disini Jadi kalian sembilan-sembilan main di sekolah Main sembilan-sembilan Terus Sesuai dugaannya kalian Sebentar Terus kita main Menurut aku Emang empat ini Kita lucu Lucu Kita harus akui Kita lucu Berempat itu Di sekolah SMA Pecah Dua orang pingsan Saya kaget loh Sekarang begini Begini Saya kaget Saya kaget Saya kaget Saya kaget Kau umpacara Pingsan Olahraga Kita tertebal ini Saya jadi ingat Jawabnya Ali nih Ali di cancel Karena ada satu orang penonton Meninggal Astaga Iya Jadinya Ali Tidak Saya bilang Ali Saya Bercanda ya Bayangkan Kau bikin lucuan Kau baru mau Dipreset Diposter Sudah Dibet Tinggal Dicancel Lo acara ini Luar biasa Kau belum Assalamualaikum Ali bilang Weh Saya gugupi Saya kaget Sabar 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 Abang bayangkan Dodit Ini kelompok kami Ada dodit mulianto Tampil di anak SMA Parah Anak SMA Pilih siapa Coba kira-kira Ya kami lah Kami Karena sudah Mencurigakan Karena saya sudah Protes dari Malang Saya sudah protes Jadi kami sudah Bikin rencana Karena kami tahu Akal-akalan ini Maksudnya ada kecurigaan Untuk akal ini Kami Bikin Ini apa Bukan Cuma bikin satu materi Bukan Kami Kami Antisipasi Antisipasi dengan Anak SMA itu kan Habis Kami sudah tampil Ada dua Fisbol Gitu Bukan Fisbol Kotak besar Seat Anak-anak Kita Tim biru Putih Ya kan Jadi kita main kan Yang satu Tim lima Kita berempat Karena kita pecah Kita perhatikan Satu satu Kamu waktu itu Perhatikan yang warna apa Pokoknya kita berdua Yang perhatikan Kamu yang biru Saya yang putih Pokoknya Jadi kita benar-benar Melihat begini nih Kami Hitung Kami hitung Oh oke Satu Putih satu Nah Waktu Berhitung itu Dari hitungannya saya Dan Pras Sebagai saksi di TPS Pada waktu itu Kita pakai baju pan Kalau begini Kita pakai baju itu Berdua Langsung berubah Itu Kami menang Dua puluhan suara Jauh Jauh Tapi begitu di Balikartini Kami kalah sekitar Lima puluh suara Lima puluh suara Masa anak SMA tidak Pilih doldit Makanya Terus abang protes lagi Itulah awal Ini ada protes Karena dia sudah siap Ini saya lanjutkan ceritanya Yang di Balikartini Pas sudah dihitung di sekolah Dur menang kita Dur Sudah pasti Kita gak main nih Kesalahannya Saya Tidak Mempersiapkan Kayak dia Kayak dia Kalau dia pasti mempersiapkan Untuk main lagi Iya kan Ini ada suci empat juga nih Sudah keling Nah Ada suci dua Ada suci tiga Ada suci tiga Ada suci tiga Sini naik Sini naik Langsung Langsung naik Langsung naik Sini Langsung naik Yang kasih nama Motornya negara ini Motornya negara ini Motornya negara ini Naik Naik Sini Oh iya Keling udah out Keling udah out Kita sembilan besar Mau dimana mas Mas mau disitu Nih 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 Audio Ntar kalau ada yang ngomong Satu lagi Udah berdua aja Ntar kalau ada yang ngomong Ini nih pake ini Nih Jadi di suci empat Kita lanjut dulu ya Sabar sabar Audio nih Audio disini Mampu kan dong Astagfirullahaladz Ada banget Langsung rekam 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 aja Pegang 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 Viko Wana Terus Terus Sembilan besar Disini lagi Pokoknya kita hitung tuh Kita menang dua puluhan suara Ini berapa budget Apa? Gak usah omongin disini Gak usah omongin disini Tapi sudah berapa menit? Kalau dapet banyak dari 03 Masih cari budget disini Oh udah sejam Ya 200 lah Terus terus Jadi Ini berapa batas Sabar sebelum kalian lanjut Ini kita lagi cerita Tentang kejadian-kejadian di Suci Suci Sebelum lanjut ya Sebelum lanjut Betul tidak? Tidak ada yang mau makan lagi Bolu merantinya Babe Bener Langsung close mic Betul tidak? Tidak ada yang mau tidur Satu kamar dengan Babe Betul Langsung close mic Terus ada aliansi Betul tidak ada aliansi empat besar Bagi-bagi duit Bagi-bagi duit Saya yang menginisiasi Iya dia yang menginisiasi Karena saya takut Betul tidak? Waktu lima besar Kita belum pakai cara itu Karena kita tahu Band yang pasti keluar Benar Balik ya Nanti kita tanyakan kembali Nah sekarang kita masuk di babak Drama-dramanya Suci 4 Nah sebelum drama itu Aku jelasin sedikit nih Intermezzo nih Keling sempat coli kan Tuh Enggak semua Wajar Wajar Selain dua saja Berarti itu masa Di kita yang paling masif Ganti-gantian kemarin Kita dulu bro Satu-satunya Tempat show Di tempat show juga Bener bro Jadi gue bukan gue doang Gue di Balai Kartini Di betapnya Betap Emang Balai Kartini ada betap? Ada Ada di belakangnya Ada di belakang Pras gue tuh Satu-satunya momen gue gak coli Pas final Kalah Satu finalnya hari juka Eh terus Terus mereka Mereka tuduh itu Katanya idenya dari saya Gagasan Biar relax itu Insting Bukannya Bukannya Panji yang kasih usul itu coy Kayaknya itu emang Itu deh Diturunkan Gue ingatnya juga Ada yang nyesetau Alik-lain kan Sampai disuci saya loh Sampai katanya Kayaknya kalau biar Kok Anda tidak pernah kasih tau Kok saya kan saya tidak pernah tau Saya tidak pernah ada Choli-choli begitu Dia ajar saya supaya bisa Ek out Saya masih ingat tuh Supaya bisa ek out Kau pelutut harus relax Jadi kau keluar Keluarkan semua cairan yang bersumber dari lutut Choli Dia suruh tuh Saya ek out Tidak bisa Stop Choli Family tontonan ini Ini Sekarang kita masuk ke drama Manda yang mulai kok Bila kalian colain Memastikan Tapi anda tau kan Dia Yang mana dia Kita semua ke MACD Oh iya Terus Terus Hipsy mulai Colai 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 Ngomong colai Terus lanjut drama Sembilan besar Ini Awalnya mau ke MACD Terus pas di MACD Ngomongin Akun bokep Ngomongin akun bokep Ya pokoknya gitulah Pokoknya lo sering choli Kita semua Kita semua Kita resum sedikit Jadi mereka itu Sempat ada drama Karena harus tampil dua kali Yang satu Di sekolah Yang satu di sekolah Hampir bersembilan Sembilan besar nih Ceritanya ini Sembilan besar Tampil di sekolah Nanti Mereka ini dibagi dua Empat orang Lima orang Di sekolah nanti Dua grup ini Akan dinilai Yang kalah Yang dapat suara terendah Akan tampil di Balai Kartini Ya Ya Sampai sini paham ya Nah Grup yang empat ini ada Pras Abdur Dodit Dodit Lian Zemlin Grup yang lima Hipsy Gawin Gawin Arif Alviansyah Arif Alviansyah Satu lagi siapa ya Udah itu Lian Lian udah Lian yang empat Coki 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 Pardede Menurut versi mereka Mereka yang paling lucu di sekolah Yang empat ini Dan voting Soalnya ada Donit Ada Donit Canya mintampun Dan ada Lian Ya Dan voting Sorry Sorry Tapi saya harus jujur Lian itu untuk anaknya saya matirnya nge-pop sekali Enak Jadi pecah Enak Pecah Ya udah Sekarang ini kita sudah mau masuk part itu Kalian merasa pecah di sekolah Karena saya menghitung Saya dan Pras Setiap kali Mereka menghitung Orang kasih masuk Milih grup kami Kita hitung Karena mereka tidak mau tampil dua kali Kami menang 20 suara nih Di hitungan versinya mereka Di hitungan kami Survei awal berarti Iya Bukan saksi TPS kami Saksi TPS Panuwas Bukan survei Ini kan kambingnya Panuwas pemilu Dia kan megang kertas biru LSI Kwi count Kwi count Kwi count Kwi count mereka merasa Unggul 20 suara 20 suara Menangkan Sekarang kita ke Balai Kartini Balai Kartini Untuk menentukan siapa Yang akan tampil dua kali ini Saya boleh cerita Ya Oke Saya cerita dari saya dulu Karena saya yakin Saya tidak akan main Karena Kita menang 20 suara Banyakin 20 suara Betul Saya sudah lihat Arief Sudah lihat Zawin Coki Kalian akan main Dan kalian akan Salah satunya akan keluar Saya akan lihat di bawah Ketawa-ketawa Nah Menghitungkan kita di atas panggung Semuanya dikumpulin di atas panggung Termasuk Mbak Fanny Rose Mbak Fanny Rose lah Yang ngambil itu Kertas-kertas itu Putih Putih Banyak banget putih Aku sudah mulai Materi apa nih Materi apa Karena Tidak ada mempersiapkan Apa-apa Saya cuma mempersiapkan Terlalu percaya Kukon Betul Saya cuma mempersiapkan Materi Lu udah sempat sujud syukur Berarti Hampir Baru rukum Baru rukum Ya udah unggul 30 orang Rukum Mas 50 Lalu Terus Kok sudah mempersiapkan Karena kok sangat Saya masih ingat Cuma mempersiapkan Materi Piccolo Ada 1 menit lah Tapi disini main ke 3 menit Ya kan Ada materi Piccolo Sedikit Suara putih-putih Putih-putih-putih Dipilih Yang main pertama Lian Aku cuma ada Berapa menit Untuk mempersiapkan Materi Iya kan Tapi udah ada Dasar materi Piccolo Materi Piccolo Lukulik Yamcha Lian langsung tampil Lian langsung tampil Tanpa dia ke backstate dulu Langsung tampil dia Dari atas panggung itu Tapi dia siap kayaknya Nah aku gak tau Aku langsung liat ke backstate Dari TV Mampus lu Tapi gue juga Gue menter kan Mampus lu Tiar Kena Tiar Mati gue Tiar Oh lucu sih lu Oh lucu sih lu Lucu sih anjing Gue carilah ke Smoking room yang ditangga Ada gua Ada lu Ada gua Kok Gue udah materi Piccolo Tolong dia Itu Ada lucu sekali Nggak lama Amgis tampil di DTC opener Panji Iya Di DTC situ Dia opener Panji pernah tur ke Depok Iya Openernya Pras Lucu banget Terus gue ngeliat Pras di Suci ini Orang-orang udah pasti juara kayak gini tuh Kalau tiap minggu tuh mikirin apa ya Di kompetisi gitu Ternyata gak peter Mikirin Piccolo Amang-amang Pasti suruh tampil dua kali Amang dia punya banyak materi Karena Temanya pendidikan Mamat Jadi saya tuh Punya tabungan-tabungan pendidikan tuh banyak Materinya Jadi Masih oke lah buat tampil dua kali Tapi Maksudnya ada peraturan Nggak boleh bawain materi pas Yang di SMA itu Nggak boleh Nggak boleh Tidak boleh sama sekali Nggak boleh Jadinya ngulik kan Kena kau tuh Nah Sempatannya kompet juga nih Amat Piko tuh Kok Materi Piccolo nih Kok gini-gini-gini Lu kok gak kasih tau Yamcha Waktu itu Nggak ada sempat Dia cuma Bagus-bagus-bagus Kan gue masih giting dur Iya Masih giting Dia masih ketawa-ketawa aja kan Kayaknya gak yakin nih gue sama dia nih Saya coba-coba Ngulik materi Di atas panggul Di atas panggul Jadi Piccolo itu teman-teman Mengarang Bebas Mengarang Bebas Penonton sampe yang Tidak lucu Pras Ya pas Piccolo doang Kan satu menit Piccolo Dar 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 Sisa tuh Kosong Saya bikin sendiri Ada Batak lah Terima kasih telan-teman Ada Kita nonton ulang yuk Tidak ada tayangannya lagi Ada Tidak ada Sudah bilang semua ya Sudah bilang semua Kalau di kompas gak Orang di uploader Banyak juga Udah lah pokoknya itu Cari nih Seru nih Nonton Pras Bahas Piccolo Sembilan besar Sembilan besar Nonton Pras Sembilan besar Bahas Piccolo Piccolo Bata Pokoknya ada Bata Sampai Gue bilang Saya makan tuh Bata Ada tuh Ngomong itu Saya makan tuh Bata Nggak kemakan Apa penonton Itu gue nonton Paling depan tuh Nonton kursi-kursi Paling depan Karena dari backstage Terus Terus gue bilang Orang mentalitas juara Gini amat Udah males Mulit materi Aduh kacau Kacau Habis itu Panjang banget Om Minro Sampai mau disundul Gue sama Om Minro Kamu kemarin lucu-lucu Sekarang apa Kamu sekarang Enggak Harusnya nih Suci banget Suci berapa Tujuh Tapi itu bikin kau Sangat marah Malam itu Wah itu marah sekali Saya Dan aku ingat Marah ke siapa Kenapa Aku rasa Maksudnya Produk Mereka marah Mbak Nola Mbak Nola Mbak Doci Mbak Harga Mbak Oci Jadi pokoknya Apa jawabannya Jawabannya memang ini Mbak Nola itu Sampai bilang begini Sampai bilang Jadi kami ada Grup besar lah Bukan Saya sudah Ini Protes-protes di grup lah Dari Malang kan Saya protes Sampai kami di Jakarta Di Hotel Pop itu Ada kelas dari Kompas lah Begitu Karena Kompas Ini pas 8 besarnya 9 besarnya ini Yang masih awal tuh Oh Yang sebelum Pemperas close mic tuh Pokoknya masih peraturan itu tuh Saya protes Terus Habis itu Karena tau ada protes-protes begini Ada sesi lah Untuk Orang Kompas datang Menjelaskan Mbak Harga langsung Menjelaskan tuh Mbak Harga menjelaskan Nah selesai Mbak Harga menjelaskan Keluar Orang-orang sudah keluar Saya di Ngobrol Diajak ngobrol sama Mbak Mbak Nola Mbak Nola Mbak Nola Beberapa orang lah Ada beberapa orang lah Apa saya sudah menangis Menjelang figura itu Enggak bukan Ini sebelum Sebelum kita tampil di SMA Itu Mbak Nola kemudian bilang Kalimatnya cukup keras Bilang gini Lu semua itu disini Diatur sama kita-kita Kalau lu gak mau ya pulang aja gitu Ya sempet ada Kata-kata itu Ya dulu namanya di kompetisi ya Gak usah lu protes-protes Disini Kita yang atur lu semua gitu Ya Nah disitulah saya Merasa kayak Oh kok makin tekan saya Saya makin protes lah Jadi mulai dari situ Mulai dari sembilan besar Sampai saya grand final tuh Saya merasa hubungan saya dengan Tim Kompas tuh Tidak baik-baik saja Tapi kok sampai Tapi Tapi sama Mbak Irma Baik di hubungannya Baik Mbak Irma Tapi maksudnya Sama Mbak Irma juga Sama Mbak Dinda baik Tapi Tapi ini Tapa Pantes Mbak Irma Sayang saya sekali Disuci tuju Tapi masih inget ketawa Mbak Irma Tanpa bermaksud membela kompas ya Tanpa maksud membela kompas Meskipun dengan segala macam konflik Yang kalian hadirkan namanya apa Kita baru masuk ke industri kan Kadang-kadang kita punya mentalitas Belum tahu lah Industri seperti apa gitu Tapi mereka tetap Memegang fair play juga Maksudnya Abdul sampai bisa tetap masuk grand final Dengan semua tingkah lakunya Untuk terus komplain-komplain Komplain-komplain begitu Menurut saya Tapi sebenarnya dari dasarnya orang ini memang kacau Kalau God itu mood booster Memang lempar jaket 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 Lafayette Lafayette Belasan juta Belasan juta bang Dilempar Karena dia tidak suka Licin Licin buat biola Licin Suci tuju udah dipahas Belum Belum Sabar Tapi kalian semua ada teman Saya tidak ada Laci Sebentar 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 Saya lanjutkan lagi ya Saya lanjutkan lagi Tapi justru itulah Adanya callback Oh iya Karena setelah aku close mic Aku megang figura Ke backstage Mbak Doci meluk aku sambil nangis-nangis Minta maaf Maafkan gue Entah apa maksudnya Karena mbak Doci tau itu tidak adil Sering banget lu jadi korban Kepas TV ya berarti Suci tiga gak jadi lolos Salah telpon Salah telpon bro Mbak Doci ini salah telpon Harusnya dia bersyukur Nggak lolos Suci tiga Kenapa Hancur bro Hancur bro Hancur bro Udah 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 pas Kau 5 besar M4 besar toh M4 besar toh Kalau di Suci tiga Suci tiga tidak Pre-show Pre-show Benih kasih kalah kau dengan ke dalam Kau bilang apa Kayaknya masih Mang ubet dulu baru pras gitu Kemudian masih di atas kayaknya Aku baru Iya ya Belum banyak pengalaman lah Untuk Suci tiga Tapi gue ditelepon waktu itu Tapi ditelepon waktu itu Gue ditelepon waktu itu Dia bilang Mbak Doci juga yang nelfon itu Pras teguh Iya Jam 6 sore itu Aku masih ingat Eh jam 5 Pras selamat ya kamu Bukan yang 4 Lolos Kamu lolos Apa 4? Jam 4 6 6 Kalau dia bilang jam 5 Ya udah Oke kita pilih tengah-tengah 4 20 Nah Kau ditelepon sore sore 4 Kau ditelepon sore 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 Terusirat jam berapa Yang penting Sore sore Yang penting sore sore Selamat pras Kamu menang gitu Terus Aku sampai Lompat-lompat Dan ada skasur itu Alhamdulillah Udah gitu Rame lah di twitter kan Nah Pras 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 Ada Pras Ada Uus Anjir Wah salah nih Bener gak yang paling kita takut Uus kan Nomor 1 pak Uus Anjir Masuk sesi nih Gua nih Iya dan aku kan baru juara street comedy Iya iya Waktu itu Ngalahin gue juga kan Di street comedy Nah ngalahin ini juga waktu itu Pras Teguh Terus ternyata Semua orang mention Wah ini nih Pangeran Padong Tiba-tiba Tiba-tiba Jam 6 Nah ini pasti jam 6 Jam 6 pasti Lagi ngaji-ngaji Oke Lagi ngaji-ngaji Murhoja ah 6 Murhoja ah Pras Siapa yang telpon Mbak Doci lagi Mbak Doci lagi Agak sedih nih Agak sedih Ya ada apa nih Mbak Gimana ya jelasinnya ya Aduh aku salah banget Nah disitu Wah anjing Apa ini Aku tuh Waktu lagi meeting Aku sempet keluar Aku kira Kamu tuh lolos Karena di otak aku tuh Kamu lolos Karena dapet Kolehin tiket Di Bandung Aku audisinya Bandung Nah kamu dapet Kolehin tiket Setahu aku Kamu lolos Dan Puntan maaf Banget Kamu gak lolos Sebenarnya Gak mungkin Mulut gue itu gak mungkin Sebenarnya itu Telepon siapa Renno Anjing ketawa ya Bukan Waksudnya gak Renno Pras Jauh sekali loh Di masa sekarang Karena sama-sama audisi Bandung Beda bro Oh audisi Bandung Dikumpulin Reno Reno juga Cakep banget dulu Di Jogja kan yang main terus Tapi Tapi Mamed juga itu Maksudnya jauh Ini Kepala kotak Dan kepala lonjong Ya Bener Bener kan kepala kotak Pras Reno Pras Reno Mirip namanya Dari mana Dari mana Itu makanya Yang membuat Wah itu aku Nangis puluk ibuku Sebelum udah Aku kasih tau Masih hidup tuh Ibu Masih Masih segar Ini opening udah nyanyi lagu Ayah Anda pancing dengan Bas ibu Masih bisa handstand dia Kalau gak salah itu Terus buks tadi Drop Sampat drop Drop Sampat berhenti stand up gak Tidak Sebenernya semangat Makin nyembara Tapi Aku ada niat Aku tidak mau lagi Kompas ini Tapi Kau melihat Suci tiga ketika Kau Tidak tonton sampai Berapa besar gitu Kayak Pas Uus keluar Aku tidak lihat Pas Siapa Pokoknya sembilan besar Pas puluh besar Aku baru nanggung Uus keluar Durasi Lapan menit gak Anjir show Anjir Sebenernya tiga menit Ya dia Tampil tiga menit Nah itu dia Aku tidak mau terima Itu lagi Aku cuma mau di metro Pas main di metro Juga dibayar Satu juta Seratus Terus pulang balik Jadi rugi Tiga juta Apalagi nih Apalagi nih Kita banyak cerita-cerita Pertemanan di komentar segitu Yang paling lucu Menurutku Salah satunya Itu adalah Shooting Comic 8 Suci Oh banyak Yang mau beca-bita Hampir gak masuk Oh iya Drama Drama manager Kalau itu drama manager Kayaknya ntar Sesi selanjutnya Kayaknya Kalau dari Suci Ngomongin drama manager Panjang 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 Tapi manager Suci Buka Sudah berapa Satu tiga puluh Ada komunitas Tapi ada komunitas Manager Suci Buka Oke Mamat kau punya waktu Lima menit Silahkan Suci tujuh Gua dulu Terus kemudian Saya juara dua Terima kasih Suci tujuh Apa yang mau diprotes Suci tujuh Gua pernah diomelin rispo Iya Saya lapor Diomelin rispo Rispo nelfon Kok Lu tau gak Mamat anak didik gua Men Dia bangga Rispo itu Rispo itu Saya kan pernah cerita Soalnya Saya pernah cerita Saya pernah cerita Jadi Saya itu Saya itu Waktu itu Main abang-abangan Main abang-abangan Jadi Jadi di Jogja itu Ada namanya P3K Saya masuk komunitas Itu kan sebenarnya Menolongan pertama Pada komisar Golden ticket Tapi Saya Pas ketika masuk Saya rasa ilmu Saya rendah-rendahnya Makanya saya berharap Tidak ditelepon juga Suci Nam Karena anjing ini Dar-der-dor nih Anak-anak di open mic Saya modal apa nih Ternyata Tiba-tiba masuk Saya ikut P3K Untuk memperbaiki skill Upgrade lah Skill gitu Om Imot protes Om Imot bilang Mama tidak usah lagi Saya protes tuh Sama Om Imot Om please Saya pengen masuk P3K nih Untuk belajar lagi Saya masih banyak kurangnya Akhirnya Om Imot bilang Ya sudah lah Oke terserah Anak-anak lah Siapa aja mentornya P3K Mentornya itu Hivzi Sanpras Hivzi Sanpras Rispu Rispu Mukti Mukti Entut Ada satu lagi Benne tidak? Benne 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 dicoret Benne dicoret Datang untuk hiburan Ya sudah ini berarti Namanya mentornya Mirisbro plus Sanpras Ada satu lagi Saya lupa ada satu lagi Siapa? Terus Kepala sekolahnya Anfapeda Anfapeda yang atur jadwal Ini siapa? Siapa? Abe Dennyamin Tidak 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 Dennyamin itu bagus Saya selalu suka Bagus Mas Anang batas Tidak Masuk Rispu sudah Kongkalikong sama Anfapeda Musuh bubuih Saya ini kan Penjaga toko fat Waktu saya terbatas nih Tolong yang udah jago aja Harik saya Sama ada satu orang Batak Tapi dua kali pertemuan Anak Batak ini Tidak lagi datang Di Pontrak tuh Anak-anak lain lah Penurang yang lain Di Pontrak Saya rispon telepon Hari ini Red Vap Datangnya bukan di Pontrak Red Vap Kita makan aja Tidak usah mentoring-mentoring Comedy tuh ikhlas Rispo tuh Rispo mentor Komedi tuh kuncinya Satu hari tuh Satu petua bijak Buat yang tidak tahu Yang kayak Rispo yang Rispo yang di GJLS itu Itu mentornya dia Saya masih ingat Waktu yang Bang cerita Pertama kali ketemu saya Itu kan kita tampil sama-sama Bukan saya nonton Ya FKY Pulang dari situ Kita ngopi dong Kita ngopi Rispo Telepon saya Mat datang sini Terus Abdur lagi duduk Dia bawa Dur Mama Mentornya saya Masih ingat sih Saya sudah Astagfirullah Terus Bang Abdur yang bilang Mat Cari mentor lain Jangan Rispo Kalau gue mau karir Bagus cari mentor lain Kata-kata Kita sudah mengerti Kau dapat mentor Rispo Sekarang yang saya penasaran dengar Kau diterpon Terus kemudian saya suci Saya suci Setiap pulang Jogja Saya bilang nih Keluhan lah Apa Oke mentor saya tercinta dong Ananta Rispo Saya minta Bang Bo Saya ada setap begini Pas lain apa ya Ah akbar Tanjung aja Tiba-tiba Tiba-tiba Bang Bo Kalau setapnya begini Pas lainnya apa Eee Delapan Kok apa Delapan Soalnya bulat lucu tuh Dan saya pake Ada pas lainnya Akbar Tanjung Angka delapan Ada loh Bang Bo Saya pake Dan bagus Ternyata pecah Bahkan Akbar Tanjung ini Ditolak produser Ditolak produser Saya nekat bawa Rispo suruh bawa Ini mentor gue ya kan Saya bawa dan Pecah Closing pecah sekali Terus Tiba-tiba Loh kok saya ini pulang-pulang Jogja Mentor saya Rispo Rispo yang selalu kasih masukan Tanya keadaan bagaimana Kok Viko duduk di Dukungan Putra Uma ya Hmm Jadi kan itu ada Anak-anak komunitas kan Viko pegang poster Putra Uma BTE Duduk di BTE Oke Ada perasaan tidak enak kau Saya perasaan tidak enak Kan adik kakak nih Kok tidak dukung saya Kok lapor ke Rispo Saya lapor Rispo Kok cukup sampai situ Dia telpon Rispon Terpon Viko Gimana Lo tau Mamat Anak didik gue Serius banget Tahap P3 Keren tuh Kenapa Ngapain lo duduk di BTS Itu tuh Bangkunya tuh Diacak Bangkunya diacak Gak ada komunitas yang khusus Dukung Mamat Kebetulan ada bangku kosong Di tempat BTS Gue duduk sana Lo tau Jelekan Putra Uma Daripada Mamat Sampai kayak orang mendukung saja Diam Dia turun tangan lo Untuk barang Dukung Mamat Lu harus dukung Lu tau gak Dia anak didik gue Tapi kenapa Saya Lu tau kan Lebih jelek Putra Uma Siapapun juga Besoknya bukan Piko pindah tempat Tidak datang lagi Tidak datang Masuk di masa Di Bali Terus selain itu Satu cerita Mungkin Internalnya kalian Internal ya Internal Sebenarnya Kalau tidak tau Saya tuh dekat Dekat dengan Ridwan Remy Karena Saya tau ini orang Sifatnya begini Dia tidak cocok Bukan tidak cocok Kayak Jarang Ngumpul sama anak-anak lain Saya yang Sering minum kopi sama dia Dia juara satu kok juara dua Jadi juara satu saya juara dua Gitu-gitu Jadi kok lebih paham dia Kayaknya gak ada banyak Masalah internal di Ini mereka Karena setau aku Kalau gak salah aku Kombut kalian kan Mentor juga kan Nah karena Ini emang faktanya ya Ridwan Remy itu pas di Show pertama Pas aku kombut sama dia di kamar Kan giliran dia tuh Yang aku kombutin Terus dia bilang Gue udah punya materi Sampai final Sudah jadinya kita ngobrol-ngobrol aja Dia udah Dan terbukti Dia bisa pegang Omongan dia Dan kiranya Bangsatnya ini anak Kan saya sering Di kamar sama dia Walaupun tidurnya Mungkin saya dengan Kang Didi Dibagi kan Dibagi Saya pilih sama Kang Didi Kalau gak sama Remy Karena merokok Biar Sama-sama merokok lah Nah itu Ada satu momen itu Dia tuh Kurang satu kata Dia udah tau Lima menit dia tuh 650 kata Dan dia kurang satu kata Dan kalau dia ganti kata ini Dengan kata lain Panslainnya jadi kurang Kalau dia ganti lagi Padahal ini belum Panslain Menuju ke Panslain Satu malam Tidak tidur Cari satu kata Dan saya disitu langsung Oke Saya cari juara tiga Atau juara dua Atau semi-final Sudah bagus lah Ambil juara ini Min Delapan min Karena kan Aku bisa aku Kita berharap banget Tahun ini 2024 Ada stand-up comedy Ada stand-up comedy Saya mau cerita satu Momen terbaik Sudah berapa menit Ditonton Satu Kasian editor Oh ya sudahlah Sudah apa-apa Terakhir Saya tuh kan berangkat dari Jogja Yang lolos Kau mau cerita apa tadi ini Momen terbaik Maksudnya Maksudnya Saya merasa oke Ditongkrongan di Suci Saya dekatnya dengan Remy Tapi dari Jogja Bareng-bareng sama Coki Anwar Manusia binatang ini Dan kita dua tuh sering Dia parkir motor Di kosan saya Terus kita dua sama-sama Ke bandara Berangkat Datang Dijemput orang kompas Selalu begitu Makanya ketika dia keluar Sama Kang Didi keluar Saya paling menangis tuh Karena Kang Didi tuh Lupakan materi dia Karena bantu saya Ternyata dia yang lupa materinya Saya menangis sekali Kayak Kalau kau tau Kau lupa-lupa Badanin Jangan pikir saya Kau pikir saya Kau keluar Nah Coki Anwar Selalu begitu Ada satu momen Kita tuh telat Ke bandara Dia datang parkir Saya bilang Bang ayo Buru-buru Buru-buru Sampai di bandara Sudah panggilan nama Mohamad Israwar dan Coki Anwar Apa? Nama apa? Coki Anwar Nama pertama siapa? Mohamad Israwar Panggilan lah Panggilan Lari tuh Masih ada sucip tuh Lari kita Sampai di dalam Apa namanya Laser-laser itu kan Laser-laser Apa? Orang Voxer X-ray 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 Nama latinia kan X-ray Matanya ke daya Woy final sih nih Itu buka semua deh Pakai ini Apa buka Ikat pinggang semua Saya juga Sudah buru-buru Kita tidak sempat Pakai ikat pinggang lagi Jadi langsung Ambil begini Pegang juga Lari Saya lari duluan Saya balik belakang Dia lagi Pegang celadanya Celadanya itu Logar Yang bisa maju Sampai sini Artinya Kalau dia tidak pegang Itu jatuh Fix jatuh Saya sudah lari Saya lihat dia Tarik-tarik celada Pegang-pegang Ikat pegang Naik ke pesawat Naik ke pesawat Orang semua sudah duduk Kerapi di pesawat Sisa kita dua Jadi orang perhatikan dong Kita masuk Masalahnya bangku kita Depan nomor 89 Naik Saya buka Pas buka puja saya Oh ini sudah full Jadi saya diseberangnya Jadi coki disini Saya diseberangnya Saya pas begini Saya pas ini Coki lupa Kalau celana dia long Dia buka Ini kan begini Dia pindah ke sini Celana jatuh Jatuh Pantet dia pas depan buka Ibu-ibu Dan tidak pakai celana dalam Sampai Pakai dua Berotong Begini dua Ibu-ibu Saya balik buka Astagfirullah Jalanan di lutut Sumpah terus Dia akan begini Semua waktu Terkunci di kita dua Ibu-ibu Dan berotong Sumpah sampai di Jakarta Dan kita ambil bagasi Dan di parkiran Saya tidak tegur Coki Anwar pernah bercerita saya Jadi waktu itu Bang Amat bilang begitu Bang Celana jatuh itu Kasih naik Ya sudah lah Teman-teman Ya sudah lah Teman-teman Terima kasih Terima kasih Buat semuanya Buat orang-orang lemah Yang naik pesawat Pakai celana dalam Saya non Betul Saya non Pantan saya Saya kasih makan Ibu-ibu Semoga ada lagi Kompetisi suci Semoga ada kompetisi suci Selamat berjuang Kita sudah bubar Dari kompetisi Kita masih ketemu Terus Betul Sudah kali datang Walaupun berbeda pilihan Bang Ari 02 Viko 03 Tidak apa-apa Satu buku punya mulut Sudah Kok Ke rumahku saja kok Yuk Biarin aja si Bang Amat Dia jaga disini Saya percaya diri loh Kalau ada killing disini Mat Tumpang gencing mat Ayo masuk Taiko besar sekali Siram mat Kalau itu mat Pulang 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 Berkumpul bercanda Membawa cerita Di titik kumpul sedih Jadi Bahagia Abduh Jangan jatuh Abduh Ribut Capek Aduh ribut semua Sub indo by broth3rmax selamat menikmati